hahaha enggak lah pasti kalau anak kan pasti rakus tuh emang dia makannya rakus ya cuman kalem banget ya makannya ya ha? kalem banget makannya satu lagi jadi sehari dia bisa makan berapa kilo Ben? 2 kilo saya kasih 2 kilo? sehari 1 kilo ayam filet terus sore jam 6 1 kilo lagi ayam filet habis 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 enggak pengen ceret enggak ininya lem itu yang buat nempelin sesuatu lem flavor lem flavor flavor lem? bukan itu bukan buat lem plafon enggak ininya tuh om disininya lamp plafon udah kapus indonesia kembali coba bisa untuk saksi dunianya kita masih di pet station bsd bersama ko andre dan mang beben men ngapain pegang panci jadi ini tadi si anya tuh berbisik om berbisik dia kan habis mandi habis berenang grooming capek katanya dia lapar om bilang aja habis dititip gak dikasih makan udah gitu nih gua kasih makan kayak gitu om saya gak bilang gitu om andre jadi saksi ini dapatkan kebutuhan anabul kesayangan anda hanya di pet station bsd city ayo kita mau coba kasih makan biasanya dia makan raw food ya biasanya si anya itu om makannya itu ayam fillet fillet ya sehari itu bisa sampai 2 kilo pagi 1 kilo malem 1 kilo ini kalengan berapa kilo? ini 1,2 kak udah tuh udah pengen om tuh pengen cium bau gak? ah sengit om wangi wangi kok sengit bilangnya wuh aduh men jangan kemana men enak gak? men tapi wanginya enak aduh tapi enak mas bro wanginya nih kita coba dulu awas lidahnya ntar sobek sobek jangan ini aja udah jangan lu oh bentar bentar ini mang beben jangan terus itu pake sendok tadi sendoknya udah dimana gak ada sendoknya wah hajar ya lu tahan sendoknya maap wih liat udah kelaparan dia dia kayaknya udah lapar nih om kok belum dulu hah? coba satu dulu satu taruh ben ini tuh ben ini biasanya dia tuh suka saya harus disuapin pake tangan om waduh manja bener ben yuk sini makan dulu katunya anjing Sultan makan tangi kaleng baru ih kagok dia makannya gak musuhnya sih anak kan makan cuma ini dia lagi di luar ya kan tempat baru tempat baru ya nah dengan dia mau jirat-jirat gini dok cukup oke pede anjingnya soalnya ini yang punya youtuber kelas papan atas ini kira-kira satu kilo abis gak ya? papan gilesan nih om ini isinya apa aja sih? ini jagung daging gel gitu minyak wih makannya tuh apa sih? oh lem bukan lem itu makanan enggak ininya lem itu yang buat nempelin sesuatu lem flavor lem flavor 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 lem bukan itu bukan buat lem plafon enggak ininya tuh om disininya lem flavor 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 apa itu ya susah nyebutnya ya itu aja pokoknya wih dia ya anjingnya pede langsung makan tuh jangan-jangan bentar gak dikasih makan hah? enggak lah enggak lah enggak lah pasti enggak lah pasti emang dia makannya rakus ya cuma kalem banget ya makannya ya hah? kalem banget makannya iya dia mah makannya bagus kata saya juga om sehari biasa ayam ayam jangan dikasih dulu ben jadi nunggu udah abis dulu iya wangi banget ben emang wanginya enak ini om? iya bikin nasi goreng enak ini hah? bikin nasi goreng orang di Semarang pakai buat martabak ini? iya ah gila om bener om tau dari mana om nyobain orang yang pedigree dulu orang pedigree bilang kok pedigree dibeli sama tukang martabak dibeli sama tukang martabak berarti kalau ke ini harus hati-hati nih oh disini ada tulisnya kalau apa kalau berat anjing 1 sampai 3 kilo 150 sampai 350 gram om ya itu perkiraan doang 5 sampai 10 kilo 500 sampai 800 lah ini sebelas gimana? abisin ini beratnya kan 11 kilo sehari makan ya ben emang ini anjing makan sehari sekali nanti di mobil muntah ben hah? lo gak takut muntah deh enggak yakin lo yakin enggak apa-apa biar tidur biar kenyang jadi tidur om tetep gua mah ntar muntah lu muntah ben muntah muntah soalnya kan mobil lu jelek ben bukan alfad gak gitu juga mobilnya ini nih mau gak gua kasih liat mobilnya nih hahaha nih tuh mobilnya tuh liat ya nanti dia ditaruh di atas tuh tuh mobilnya tuh ini buat taruh anjingnya tuh anjingnya gak disimpen di atas ya anjingnya gak disimpen di atas ya anjingnya disimpen di dalam bareng mang ben ya terima kasih ben bagus tapi syoknya kan mati ben udah hah? syoknya udah mati udah kayak naik perahu itu enggak juga sih om udah jangan ngasih lagi udah ben muntah muntah udah dulu ini masih banyak itu liat tuh oh yaudah 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 ini om bang ben mau nanya ke om Bobby kan om Bobby sering pergi-pergian tuh kalau untuk anjing itu paling bagusnya raw food dog food yang dry apa yang kayak gini yang wet dry semua bagus ben tergantung kebutuhan ben kalau untuk papis bagusnya apa? semua bagus jadi kalau misalnya pakai dry food kita gak ribet dry food itu yang kering itu gak ribet ya gak ribet kalau misalnya pakai eh asan ben asan op dulu ben jadi sehari dia bisa makan berapa kilo ben? 2 kilo saya kasih 2 kilo sehari 1 kilo ayam filet terus sore jam 6 1 kilo lagi ayam filet habis 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 gak mencret? untuk kotorannya itu emang agak mencret om hitam tapi gak apa ya gak mencret-mencret banget gitu lebih ke lembek lembek ya? ya biasa kalau makan banyaknya lembek tapi gak dikasih tulang ya? enggak sama saya gak dikasih tulang makanya kasihnya ayam filet ayam filet juga saya gunting-gunting lagi tuh ayam filet jadi sehari berapa duit itu kasih makannya? yaa sekitar habis berapa kilo ya itu kan filetnya juga filet yang buat dogi juga lu kasih makan anak lu cuma tau yang pake madalun singkong enggak saya indomie pake mie om pake nasi tuh habis om tuh ya ini udah habis setengahnya habis tuh belum ada setengah jadi tuang lagi nih ya kita tuang lagi ya lihat dia masih nyari om lapar gak iya dia tadi malu-malu ya ben? iya ke owner ya? ke owner ya malu-malu malu-malu tapi mau tuh kan? hmmm tuh liat tuh makannya mantep dia tuh mantep dia pecah ini ben pecah ini biar lepang dia iya tuh jangan terlalu lembek ya terus lo makannya ini malah kalo dirumah tuh biasanya dia kalo makan tuh pengen disuapin dulu om kalo udah disuapin biasa kasih jangan ben jangan biasain ben tapi kalo anjingnya sayang sih om takut mati ya ben? investasi ya ben? investasi jangka panjang gitu ya ben? jadi kan sengaja dibawa-bawa gini biar blending om oh biar nanti kalo dia udah dewasa anak kan anak anjingnya mahal-mahal gitu ya makanya mesti dibikin berotot dong ben ha? dia bikin berotot ya diajak ngeplok kemana-mana ya? sekarang niatnya gitu om jadi dari kecil udah dibiasain dibawa-bawa jadi biar jadi maskot maskot ya maskot iya oke bye dadah udah belum? udah ini sekali lagi sekali lagi sub indo by broth3rmax mungkin